Halo iBeaders, ketemu lagi dengan saya, Biondi. Kali ini saya akan mereview beberapa barang yang akan dilelangkan lagi di lelang iBead. Di tanggal 30 Desember 2023, itu pukul 10 sampai 7 malam. Nah, di depan saya ini ada beberapa unit. Ini ada Apple Watch seri 7, di sini ada Apple Watch seri 3, di sini juga ada Airpods Pro generasi 2. Di sini ada Apple Watch seri 7, warnanya aluminium blue, kondisi masih bagus. Ukurannya itu ada di 41mm, lalu warna strap-nya itu abyss blue. Ada dua ukuran iBeaders, satu ukurannya small medium, satu lagi medium large. Lalu di dalamnya itu dilengkapi apa saja, itu ada kabel charger, MagSafe-nya. Oh iya, ini juga garansi iBox, bisa dilihat di sini juga. Itu garansi iBox, semuanya berbahasa Indonesia. Kita lanjut ke selanjutnya, itu ada Airpods Pro generasi 2, dibeli di tahun 2022. X iBox juga, iBeaders bisa ngecek juga sendiri nanti kalau misalkan iBeaders tertarik gitu ya. Bisa datang ke Pulai Bit Jakarta, karena biasanya kalau Airpods Pro itu kan banyak keweningannya. Tapi ini enggak, karena memang sudah ada si penitip memberikan notanya. Nanti bisa cek sendiri kode-kodenya, nanti bakal dibantu kita untuk memberikan kodenya seperti berikut. Lalu kita lanjut ke Apple Watch seri 3, warnanya gold aluminium. Trap-nya itu warna pink sand, itu ada dua, small medium sama medium large. Ini kondisinya lagi low battery, nanti bisa langsung di-charge aja. Terus ini ada kabel charger dan kepala charger-nya masih ada. Nah di sini iBeaders juga bisa melihat kalau misalkan dia berarti garansi internasional karena charger-nya itu berbeda. Kalau dilihat dari kodenya, itu dia ZPA, X garansinya. Selain itu, ada berbagai unit lagi yang bisa dilelangkan di hari Sabtu nanti. Itu ada sepatu Nike Air Max dan sepatu Nike Air Jordan. Dan masih banyak lagi yang iBeaders bisa ngecek nanti di aplikasi maupun website iBeaders. Kalau misalkan iBeaders mau tertarik, mau ngecek langsung, bisa datang ke Pool Ibit Jakarta, itu di Jalan Pulau Gadung nomor 35. Jati Negara Cakung, Jakarta Timur. Oke, bagi kamu yang ingin misalkan ikut lelang, itu bisa melalui dari aplikasi iBeaders. Bisa di-download di Play Store ataupun App Store iBead by Lelang Astra. Atau bisa melalui website iBead yaitu www.ibead.astra.co.id. Saya juga mau menghimbau kembali kepada iBeaders, kalau misalkan iBead itu hanya melelangkan melalui situs resmi iBead atau melalui aplikasi resmi iBead. Dan juga saya ingin menginformasikan bahwa social media iBead itu seperti berikut. Selain akun social media itu, maka terindikasi penipuan ya iBeaders. Oke, sampai di sini dulu untuk review kali ini. Berikan penawaran terbaikmu hanya melalui aplikasi dan website iBead. Sampai jumpa. Sampai jumpa.